Tiga warga asal Tiongkok dan empat staf kementerian ESDM disantara ratusan warga Silo Jember saat akan melakukan survei tambang emas. Warga menolak rencana penambangan karena dinilai akan merusak lingkungan sekitar. Tiga mobil yang ditumpangi rombongan staf kementerian ESDM dan tiga warga asal Tiongkok ini langsung dikepung ratusan warga desa Pace, kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Rabu, Siang. Rombongan kementerian ESDM Provinsi Jawa Timur tersebut sedianya hendak lakukan survei lokasi tambang emas di Blok Silo. Namun warga setempat yang mengetahui kedatangan mereka langsung memblokade jalan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi berusaha menghalau masa. Setelah proses negosiasi dengan warga, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi rombongan kementerian ESDM Provinsi Jawa Timur ini. Dengan pengawalan ketat, mereka pun diamankan kemampuan resi cember. Mereka-mereka ini dari dinas ESDM Provinsi Jawa Timur datang untuk mensurvei saja. Apakah betul bisa dilakukan penambangan atau tidak. Dan melihat harapan masyarakat yang seperti tadi, mereka sudah bisa melihat bagaimana ekspektasi masyarakat dan hal ini akan mereka laporkan kepada kepala dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Aksi penyanderaan ini terjadi lantaran warga menolak aktivitas penambangan emas. Warga menilai penambangan emas bisa merusak lingkungan sekitar. Sejak diterbitkannya SK Kementerian ESDM terkait izin penambangan pada 20 September 2018 lalu, warga langsung menolak. Bahkan mereka mendirikan posko dan melakukan ronda bersama. Ya, sis kambeling salah satunya bukti pada hari ini kita bisa menangkap. Kenapa pak warga melakukan ronda dan akhirnya juga harus mencet memantau dari luar? Karena masyarakat sudah tidak bisa dibodohi. Masyarakat sudah sadar bahwa pertambangan ini tidak akan memberikan manfaat, tapi kemudurotan. Sehingga dengan kesadaran itu masyarakat tidak butuh lambang lagi. Masyarakat sudah enak, sejahtera dengan bertani dan berkebun. Warga akan terus lakukan ronda di lokasi untuk memastikan tidak ada aktivitas penambangan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.